Welcome to my channel Nama gue Ella Jadi di video kali ini gue mau ceritain tentang weight loss journey gue Jadi gue tuh dari Agustus 2018 sampai September 2019 Itu tuh gue berhasil turunin 23 kilo Itu dari 78 kilo ke 55 kilo Tujuan gue bikin video ini tuh gue pengen share ke kalian Tentang usaha-usaha yang gue lakuin Supaya gue bisa menurunkan berat badan 23 kilo itu Terus abis itu gue juga pengen ngasih tau tentang kesalahan-kesalahan apa yang gue lakuin Jadi kalian yang nonton gak mau ngelangi kesalahan gue Begitu Mari kita mulai ceritanya guys Jadi dari gue kecil Gue tuh udah pengen kurus Tapi gak pernah gue lakuin Gue selalu bilang Gue mau diet, gue mau diet, gue mau diet, gue mau diet Tapi gak pernah gue lakuin Oke itu gak penting Jadi intinya Sebelum masuk ke cerita intinya Gue mau gak jelasin Gue juga masih sering salah Tangkap sih soal ini Jadi sebenernya diet itu bukan cuma tentang Nurunin berat badan Karena masih banyak orang di luar sana yang mikirnya diet itu cuma buat Turunin berat badan, turunin berat badan, turunin berat badan Nah jadi dari itu pola makan Pola makanan itu bisa buat berbagai tujuan Bisa lu buat naikin berat badan, turunin berat badan atau mungkin Eh dan mempertahankan berat badan Aduh udah geledek barusan Jadi mari kita masuk ke cerita intinya Jadi pertama kali gue melakukan usaha untuk menurunkan berat badan itu tuh Gue fitness dance Jadi tiba-tiba aja gitu gue termotivasi karena ada temen gue yang bilang gue kurusan Karena saat itu gue sering lupa makan karena sibuk Itu pertama kalinya loh Nah jadi gue fitness dance Minggu 2-3 kali Terus 20 menitan Itu tuh gue ngikutin Youtubenya Saskia's Dance School Ini tuh recommended BTW nanti gue kasih linknya di bawah Itu gerakannya cukup simple untuk diikutin sama orang awam Dari sudut pandang orang awam yang bukan dancer Ada yang rumit sih emang Cuman kalau misalnya kalian mau yang cukup simple itu ada yang warm up kids dance atau apa gitu Lagian kalau salah juga gak apa-apa kok Gue juga awal-awal masih banyak banget salahnya Cuman ya yang penting gerak lah Nanti juga lama-lama bakal bener Itu tuh gue gak berekspektasi apapun Soalnya tuh mikirnya dulu juga gue sering banget mau Tapi ujung-ujungnya gak gue lakuin Jadi kali ini yang penting gue lakuin dulu Gak berekspektasi apapun gitu Terus ternyata gue ngerasa kurusan Gue tambah si intensitasnya Jadi gue hampir setiap hari Terus 30 menitan gitu Si fitness dance-nya Terus karena gue merasa usaha gue membuahkan hasil Akhirnya gue mau coba Ngubah pola makan gue Gak ngubah pola makan gue juga sih kayak Gue nyobain diet yang gak makan nasi Nah ini tuh buat gue gampang Banget Soalnya gue tuh tipe orang yang kalau gue makan Yang penting ada lauknya Gue gak peduli ada nasinya atau enggak Karena gue gak bukan tipe orang yang suka banget sama nasi Jadi ya kalau gue gak makan nasi tuh buat gue Ya gampang banget kayak Bahkan mungkin gue udah sering kayak gitu Nah gue tuh cuma tahan satu minggu Soalnya setelah gue telah ah lagi Kok kayaknya makan gue makin banyak gitu Jadi ternyata mindset gue disitu berubah Gue mikirnya kan gue gak makan nasi Jadi yaudah gue makan aja terus yang banyak Nah jadi itu kekurangannya menurut gue Kalau misalnya lu orang yang susah ngatur makan atau gimana Kayak gue Menurut gue Kalau misalnya kalian mau nyoba diet gak makan nasi ini Terus kalian mikir kayaknya kalian malah makannya bakal makin banyak Mending gak usah Nanti kayak gue Tapi kalau misalnya kalian ngerasa bisa Coba aja sih menurut gue Tapi kalau misalnya untuk jangka pendek gitu gak makan nasi Gak sehat sih cuman Ya kalau mau coba ya silahkan aja coba Tapi gue gak menyarankan karena itu gak sehat Tapi kalau misalnya kalian mau bikin itu buat jadi diet jangka panjang kalian Kalian tetap harus nambahin karbo Kayak misalnya ubi, kentang Atau ya apapun itu gitu Klirik lagi guys Terus abis gak makan nasi gue cobain intermittent fasting Jadi intermittent fasting tuh puasa berjangka Itu tuh gue makan cuma boleh dari jam 10 sampai jam 6 Jadi dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi besoknya tuh gue puasa Gue gak makan sama sekali Tapi tetap minum dan cuma boleh air putih Terus jam 10 sampai jam 6 tuh gue boleh makan sebebasnya Tapi tetap kontrol gitu Nah gue gak bisa sama sekali Gue langsung berhenti dalam 2 hari Bahkan 2 hari itu pun hitungannya mungkin gue gagal deh kayaknya Lanjut Jadi setelah itu gue nyobain hitung kalori pake aplikasi Jadi gue itu hitung kalori pake aplikasi yang namanya Lose Eat sama Fat Secret Itu menurut gue 2 aplikasi yang paling recommended buat kalian Kalau misalnya mau nyoba ngitung kalori Jadi buat kalian yang belum tau aplikasi ini apa Jadi aplikasi ini tuh adalah aplikasi yang bakal ngebantu lo buat ngitung total kalori yang masuk ke tubuh lo selama per hari Selama per hari Per harinya Sesuai dengan goals lo masing-masing Dia bakal ngatur gitu loh Kalau misalnya goals lo buat naikin berat badan Berarti kalori yang harus lo konsumsi adalah lebih dari kalori lo yang seharusnya Kalau lo pertahankan berarti sama-sama yang seharusnya Kalau nurunin berat badan berarti kurang dari yang seharusnya Nah gitu lah ya Nah gue itu Gue tuh pada dasarnya rakus Gue suka banget makan Jadi kalau misalnya gue makan perharinya itu tuh Bisa kira-kira 2000-2500an kilokalori Eh kilokalori Kalori Nah Belum kalau misalnya gue lagi makannya kebanyakan banget gitu Nah gue itu langsung ngambil defisit kalori yang paling rendah Paling rendah Gimana ya yang ngomongnya Jadi kalau misalnya kalian masuk ke aplikasi itu Nanti tuh kalian bakal suruh masukin data diri kalian Misalnya kalian umur berapa Tingginya berapa Berat badannya berapa Goalsnya berapa Dan lain-lain Nanti kalau udah Kalian bakal disuruh pilih Nih Misalnya mau nurunin berat badan nih Kayak gue Kalian bakal disuruh pilih Kalian mau goals kalian tuh Satu minggu turun berapa banyak Ada 1.4 kilo Setengah kilo 3.4 kilo Dan 1 kilo Dari aplikasinya sendiri Itu mereka sangat gak merekomendasikan Kalian untuk turun 3.4 kilo Sampai 1 kilogram Dalam 1 minggu Karena itu ekstrim Nah Gue pilih yang 1 kilogram Dalam 1 minggu Wow Si aplikasi itu Bilang kalau misalnya gue mau Turun 1 kilogram dalam 1 minggu itu Kalori yang gue akan konsumsi Harus 870an kalori Gitu kalau gak salah Sekitaran gitu Dan Itu tuh berarti jauh banget kan Sama kalori gue yang biasanya gue konsumsi Dari 2000 sampai 2500 Sampai 800an Nah 1200 kilo kalori aja Buat orang diet Itu ekstrim gitu sebenernya Apalagi awalnya gue makannya 2000an kan Berarti tuh jauh banget lah defisitnya Nah tapi Ini tuh gue masih sering kelebihan gitu loh makannya Soalnya Banyak yang gue skip gitu makannya Jadi misalnya gue makan sambel Kayak yaudahlah sambel doang gitu Padahal sambel itu Ada yang banyak minyaknya Dan minyak itu tinggi kalorinya Jadi Basically gue harusnya gak makan 800an kalori banget sih Mungkin kira-kira 800 sampai 1200an kalori lah Nah Si hitung kalori ini Kelebihannya adalah Lu mau gimana pun sebenernya ini cara yang paling efektif Buat tuh naikin atau turunin berat badan Karena Pada dasarnya kalau lu emang mau turun berat badan Ya lu harus defisit kalori BTW defisit kalori itu berarti lu Kalori yang masuk ke tubuh lu itu Lebih dikit daripada Kalori yang lu butuhkan seharusnya Di bawah kebetulan kalori lu gitu Mau turun mau naik Itu tuh kalian sebenernya emang harus ngitung sih kalori itu Kalau lu mau turun lu harus defisit Defisit kalori pada dasarnya ya itu intinya gitu Dan satu-satunya cara buat tahu Lu defisit kalori atau enggak Ya lu harus hitung Jadi menurut gue ya ini paling efektif gitu Tapi kekurangannya Ya aplikasi itu gak akan ngitung kalori yang lu konsumsi persis Secara persis Karena takaran itu beda Kalau misalnya lu makan ayam goreng Nih lu makan ayam goreng segede gini misalnya Pakai tepung jenis A Minyak jenis B gitu Terus lu masukin ke aplikasi kalori ini Kan lu gak tahu yang di aplikasi kalori ini Si ayam goreng yang dia maksud itu Segede apa Terus pakai tepung jenis apa Digorengnya pakai minyak apa Apakah yang lebih rendah kalori Atau lebih tinggi kalorinya Kan lu gak tahu Emang bisa sih Emang bakal bisa lebih efektif sih Mungkin kalau misalnya lu bisa nimbang Itu ayamnya berapa gram Segala macem Tapi ya Pasti gak akan sedetail itulah Kalau lu makan Kecuali kalau emang lu niat Gue pernah seniat itu Jadi ya Tapi lama-lama capek juga Jadi emang gak akan bisa sepersis itu Terus habis itu kekurangannya Satu lagi menurut gue Itu bisa bener-bener Memacu lu buat terus merasa bersalah Setiap lu makan Karena gue juga gitu Bahkan sampai sekarang gue masih sering Jadi tiap gue makan Gue ngerasa kayak Aduh gue makan ini Kalorinya banyak gitu Segala macem Dan itu gak enak banget lah pokoknya Lalu masuknya lah Ke masa-masa Dimana gue mengenal Workout Jadi awal-awal Gue nyobain workout Itu tuh karena Gue mau live in Terus gak boleh buah HP Otomatis gue gak bisa fitness dance Terus gue cari cara lain Akhirnya Gue Mutusin buat olahraga Setiap hari Di rumah live in gue itu Squat Terus push up Sit up Dan lain-lain Terus gue catet di tabel Misalnya gue Hari ini gue squat 40 kali Besok gue harus lebih banyak lagi Hari ini gue sit up 30 kali Besok gue harus lebih banyak lagi Dan lain-lain Pokoknya gue lakuin itu setiap hari Saat itu gue gak berekspektasi Untuk turun berat badan Karena saat itu gue mikirnya Cuman yang penting gue gak naik dulu Kalo gak turun gak apa-apa Yang penting gue gak naik berat badan lagi Karena makanannya juga gak bisa gue tolak Itu enak-enak banget Jadi gue tetep makan kayak biasa Gue gak hitung kalori Dan lain-lain Gue tetep ngemil Tapi ternyata Abis dari live in itu Gue malah Kurusan gitu Ternyata Jadi ini menurut gue Ini menyimpulkan Kalo misalnya lo makan kayak biasa pun Nggak ngedikitin makan Tapi lo tambah olahraga Itu sebenernya lo juga Udah kalori defisit kan Jadi lo tetep bisa nurunin berat badan Cuman emang bakal lebih efektif Kalo misalnya lo barengin sama pola makan gitu Abis live in gue gak mikir workout lagi Karena menurut gue workout itu cuma alternatif Karena gue gak bisa fitness dance Tapi akhirnya gue masuk ke masa dimana gue Bosen fitness dance Akhirnya gue beneran ngelakuin workout Gue ketemu sama Youtube-nya Amy Wong Itu nanti gue kasih juga link-nya di bawah Ini recommended juga buat lo ikutin Karena mereka lucu banget Oh, enough topic sih gue Oke Jadi gue ngikutin HIIT workout HIIT workout itu High Intensity Interval Training Itu tuh emang yang olahraga Workout yang intensitasnya tinggi Jadi 45 detik misalnya lo squat Terus abis itu 15 detik istirahat Terus 45 detik sit up Dan lain-lain Lo lakuin itu terus Sampai 30 menit gitu Kalo gue Kayak yang 30 menit Waktu gue pertama kali ngelakuin itu Gila kaki gue sakit banget men Jadi HIIT workout ini Dibanding gue fitness dance biasa Emang dia lebih ngelatih otot Dan itu menurut gue Emang lebih efektif sih Sampai sekarang gue merasakan dampaknya juga Karena otot lu Kalo lu punya otot Satu kilogram nih misalnya Yang dibakar Kalori yang dibakar sama otot itu tuh Emang bakal lebih banyak Dibanding lu punya lemak satu kilogram Jadi sebenernya kalo lu Ngelatih otot lu Lu banyakin otot lu tuh Itu bakal ngebantu banget buat lu Nurunin berat badan Nah Setelah kejadian kaki gue sakit 3 hari berturut-turut itu Gue malah kecanduan Ngelakuin workout ini Jadi gue 2-3 hari sekali Gue workout yang 30 menit ini Kalo bisa Setiap hari Tapi rata-rata sih mungkin 4-4 hari Sampai yang hari berturut-turut lah ya Dalam satu minggu Karena gue saat itu kayak Gila gue bersemangat banget Pokoknya gitu Gue juga sering ganti sih Kadang yang 16 menit Atau bahkan 45 menit Tapi yang 45 menit Emang lebih mudah untuk dipraktekan Lebih gampang buat dijalanin lah Dibanding yang 30 menit Gue makan makin strik saat itu Gue makin ngitung Segala sesuatu Jadi yang biasanya sering gue skip Itu gue Hitung semuanya Tapi gue naikin jadi 1200 kcal Sampai akhirnya Gue sadar Kalo diet gue sama ini Salah Jadi gue tuh Sekian cerita gue ketemu Channel youtube-nya Kayulia Baltsun Jadi dia tuh diet and fitness influencer gitu Dia tuh Bikin gue sadar Kalo misalnya Kalo gue mau diet juga Kalo gue mau diet Itu tuh gue harus belajar banyak juga Gue gak boleh Yang penting lakuin Yang penting turun gitu Karena yang gue lakuin sekarang Di diet gue itu Bakal berdampak ke tubuh gue Untuk selanjutnya Sedangkan tubuh gue Gak gue pake Waktu gue diet doang Tubuh gue bakal gue pake Selamanya seumur hidup gue Jadi gue juga tetap harus Belajar banyak Diet mana yang sebenernya Gak boleh gue lakuin Mana yang salah Gue harus makan Sebanyak apa Dan lain-lain itu Gue harus perhatiin Supaya Kedepannya tubuh gue Ya tetap sehat Gak bermasalah Karena gue diet gitu Akhirnya Jadinya gue sering-sering Nyari Sering-sering nyari Sering nyari-nyari Artikel di internet Tentang diet Tentang olahraga Dan lain-lain Terus akhirnya Gue ketemu Kalo misalnya Olahraga intensitas tinggi itu Jadi ada Berapa website yang bilang Kalo misalnya Olahraga intensitas tinggi itu Sebenernya gak boleh lakuin Kebanyakan Ada yang bilang Olahraga intensitas tinggi itu Maksimal dalam Satu minggu 75 menit Sedangkan lo bayangin Kalo misalnya gue Anggeplah Empat kali Empat kali dalam Satu minggu Ngelakuin heat workout Yang 30 menit Itu gue bisa 120 menit Dan bahkan Ada yang bilang Satu website yang bilang Kalo sebenernya Yang idealnya itu Buat ngelakuin Heat workout Itu tuh Tiga Dua sampai tiga kali Seminggu 30 menit Jadi Mungkin gue kelebihan 30 menit Akhirnya gue Ngubah workout gue Jadi Empat kali Tetap empat kali Cuman Jadi 30 menit sekali Terus Yang tiga kalinya 15 menit Jadi gak kebanyakan Terus gue sadar Kalo 1200 kilokalori itu Sangat Sangat sedikit Karena itu terlalu jauh Sama kalori yang gue Sama jumlah kalori Yang biasanya masuk ke tubuh gue Sebelum gue diet Kan Biasanya gue makan 2000-2500 nih Untuk ke 1200 Atau bahkan 800 Yang dulu itu terlalu jauh Sedangkan Harusnya tuh Gue nguranginnya pelan-pelan Jadi kalo emang maunya Gue Ngurangin pelan-pelan tuh Mungkin gue mulai dari 1800 dulu Terus misalnya gue Kurangin lagi jadi 1700 1600 1500 Ya gak harus beda-beda 100 gitu sih Intinya Jangan langsung seabrek-abrek Kalo gue kan berarti Beda 1200 tuh ya Dari 2000 ke 800 Jangan langsung sedrastis Itulah pokoknya Terus akhirnya gue mulai Nyoba yang namanya Hidup sehat Karena beneran Pola makan gue tuh Gak sehat banget Gue makan junk food Gue makan indomie Ya semua orang juga banyak Kayak gitu Terus gue tuh gak suka sayur Dari gue kecil Tapi akhirnya gue coba Buat Nambahin sayur Misalnya kalo gue mansek indomie Gue tambahin bayam Terus gue cobain Tumis-tumis bayam Terus gue kalo misalnya Gue ke kantin Gue harus beli makanan Yang ada sayurnya Terus gue juga coba Mulai bikin Overnight oatmeal Buat sarapan gue Setiap pagi Itu tuh Sebenernya semuanya bukan karena Dari awal gue merasa Hidup sehat itu penting Hidup sehat itu penting Tapi motivasi awal gue tuh Karena gue tuh Kecanduan ngeliat video youtube Orang-orang yang kayak What I eat in a day Terus habis itu Yang healthy lifestyle gitu Gitu lah dari youtube Kayak Aduh ya ampun Kayak asik banget gitu Sebenernya banyak orang yang mikir Kalo misalnya lu anak kosan Itu buat lu Hidup sehat tuh bakal susah Tapi Setelah gue jalanin Gue juga awalnya mikirnya gitu Setelah gue jalanin Sebenernya bisa kok Yang penting lu Niat lah Pokoknya yang penting lu Niat Karena sayur juga gak terlalu mahal sih Kecuali kalo lu belinya salad gitu Di luar ya Terus akhirnya gue memutuskan buat Berhenti diet BTW maaf guys Ini lightingnya kayaknya lama-lama Berkurang Soalnya Ini Ini gue udah kayak gini Jadi Nah Mari kita lanjutkan Jadi akhirnya gue memutuskan buat Berhenti diet Itu karena berat badan goals gue Udah tercapai 55 kg Terus karena gue ngerasa Ini waktunya Ngubah diet gue Buat jadi diet yang Mempertahankan berat badan Karena apa? Jadi begini Ada beberapa Akibat gue diet Pertama Akibat gue diet itu Gue jadi sering Merasa bersalah Setiap gue makan Jadi gue kayak jarang banget Enjoy makanan yang gue makan Karena Kayak aduh gue makan ini Barusan Aduh kalorinya banyak banget Gue sering banget kayak gitu Dan itu gak enak banget Karena kalau lo keturusan Bisa jadi eating disorder Bisa anorexia Atau mungkin Bahkan bulimia Dan lain-lain gitu Dan itu Bener-bener kesehat Jadinya kan itungannya Mental illness juga ya gak sih? Terus metabolism gue tuh Jadi jelek banget Jadi lambat banget Kayak gue bisa 2-3 hari sekali tuh Gue baru BAB Sedangkan dulu Gue tuh bisa setiap hari BAB gitu Nah terus kalau gue mau BAB aja Itu gue beneran harus Nongkrong dulu Sekitar Paling cepet Mungkin 15 menit Rata-rata 30 menit gitu Nah Kalau udah 30 menit gitu Misalnya baru kayak BAB Dan itu gak lancar Itu gak enak banget Gak enak banget Tapi emang ya Gue makannya sedikit Itu apa yang mau dikeluarin gitu Jadi lama-lama Ya emang bakal makin banyak Eh makin lambat gitu Metabolisme gue Jadi ya walaupun gue sekarang nih Misalnya makannya udah kayak biasa lagi nih Tapi ya Karena metabolisme gue emang udah terbiasa jadi lambat gitu Jadi ya susah lagi buat ngembalain metabolisme gue Jadi cepet lagi dan lain-lain Terus yang ketiga Menstruasi gue juga jadi gak lancar Hmm Ini bahaya sih menurut gue Kalau gue gak ke dokter mungkin kayak Yaudah bye-bye gitu Gak repot lagi selamanya mungkin Atau Eh jangan sih Tapi gue ke dokter kan Soalnya Udah lama sebenernya Jadi kalau misalnya Buat yang cewek Ambil sih tau kan Kalau misalnya kalian tuh Pertama-tama mulai menstruasi tuh Keluarnya bakal dikit-dikit gitu loh Kalau waktu mau berhenti juga dikit-dikit kan Waktu gue Mens Ini tuh waktu gue dapet Sebut aja dapet ya Oke Waktu gue dapet Itu tuh dari awal Sampai akhir Bener-bener yang kayak udah Lu mau berhenti dapet gitu Dan itu cuma kayak 2 hari 3 hari And then udah Bye Gue gak pernah dapet lagi Kayak sekitar 4 bulanan gitu Gue gak dapet Terus abis itu misalnya gue dapet lagi Tapi ya sedikit itu lagi Terus gue gak dapet lagi Berapa bulan Sampai akhirnya gue ke dokter Terus katanya Itu emang Pengaruh dari diet gue Bisa karena gue Olahraga berlebihan Bisa karena gue Makannya terlalu dikit Diet terlalu ketat Dan bisa karena gue stress Dan Mungkin itu gue Tiga-tiganya Saat itu Karena Kan waktu itu gue juga Tempatkan ya Olahraga berlebihan itu Yang terlalu banyak Terus makannya terlalu sedikit Yang kalori defisitnya terlalu jauh Terus sama Stress itu Karena emang waktu itu Gue pernah stresskan waktu itu Jadi ya Itu menurut gue Bahaya banget sih Kalau misalnya itu Kalau misalnya gue gak ke dokter Itu pengaruh sama nanti Kalau misalnya gue Udah gede Mau punya anak gimana gitu Jadi ini beberapa kesimpulan Yang gue simpulkan Dari video gue Yang pertama Itu diet gue extreme Dan sangat tidak recommended Untuk kalian Jadi seperti di awal tadi gue bilang Gue bikin video ini Untuk nge-share kesalahan-kesalahan gue Jadi kalian jangan ulangin lagi Karena dampak yang sudah saya rasakan Itu sangat tidak enak Metabolisme gue jadi gak lancar Kalau gue mau makan apa-apa Jadi sering banget merasa bersalah Menstruasi gue juga gak lancar Dan itu gak enak banget Jadi ini jadikan pelajaran aja Supaya kalian Kalau misalnya mau diet Mau nurunin berat badan gitu Jangan ulangin kesalahan yang sama-sama gue Jadi kalian Tidak merasakan dampak yang sama-sama gue juga Terus yang kedua Kalau misalnya kalian mau diet Apapun Mungkin mau coba diet Supaya hidup sehat Mempertahankan berat badan Mungkin kalian mau naikin masa otot Mau naikin berat badan Mau nurunin berat badan Banyak-banyak baca juga Baca artikel Atau mungkin Kalau kalian tipenya audio gitu Bisa nonton di youtube Tentang video-video yang edukatif Tentang diet Olahraga dan lain-lain Supaya Kalian tuh emang tahu Dengan persis Apakah yang kalian lakuin ini Baik buat tubuh kalian Atau justru malah bahaya Jadi jangan sampai Kalian itu Kayak gue Jadi Yang penting turun Yang penting turun Tapi gak tahu itu bahaya Atau enggak Nanti ya Dampaknya gitu Terus yang ketiga Diet itu emang suatu hal Yang emang harus kalian cobain Satu-satu Di tubuh kalian Sampai ketemu yang kop Sama kalian Kak Yulia Batun juga pernah ngomong ini Jadi Kalau misalnya nih Ketodiet Bekerja di tubuh gue Manjur lah gitu Buat tubuh gue Belum tentu Bekerja juga di tubuh kalian Jadi itu emang Kalian harus coba satu-satu Misalnya kayak gue kan Cobain dari gak makan nasi Intermittent fasting Sampai Terus fitness then Terus workout Sampai akhirnya gue ketemu yang klop kan Gue seneng workout Terus gue Ngeklop hitung kalori juga Gitu dan lain-lain Jadi kalian emang harus cari Coba satu-satu Sampai akhirnya ketemu yang Kalian mutusin gini Oke gue enjoy ngelakuin ini Gitu Terus kalian tekunin Kalian lakuin itu Sampai goals kalian tercapai Terus Yang keempat Ini bukan kesimpulan sih Cuma Yang gue dapatkan Dengan pengalaman gue Yang bertahun-tahun Pengen diet Tapi gak jadi-jadi Itu tuh wajar banget Buat kalian Kehilangan motivasi Waktu kalian lagi pengen diet Karena gue pun Beratus-ratus kali Mungkin gue kayak gitu Tapi Itu tuh pilihan lo Keputusan lo Misalnya lo emang udah pengen diet Gitu Misalnya ini Ke 350 kalinya lo pengen diet Terus lo lagi-lagi Kehilangan motivasi Itu pilihan lo Lo memutusin buat Lagi-lagi lo berhenti diet Kayak udah lah Males nanti aja Biarin aja Atau lo mau mutusin Buat tetep lakuin lo diet Tetep lakuin diet lo Meskipun lo lagi Kehilangan motivasi Itu kesannya Terpaksa sih Tapi emang Harus dipaksa sih Menurut gue Nah Begitu Oke guys FYI ini beneran Udah take kesekian Puluh kali Untuk penutup video ini Jadi sekian video gue Semoga bermanfaat Buat kalian Semoga nambah informasi Buat kalian Semoga juga bisa jadi pelajaran Buat kalian Jadi Kalau misalnya mau diet Nggak ngelakuin kesalahan Yang sama-sama gue Terus Habis itu Semoga bisa Memotivasi kalian Buat Baca-baca Dan belajar lebih banyak lagi Tentang diet Kalau mau diet Terus Habis itu Semoga Bisa Bikin kalian Amin Semakin termotivasi lagi Kalau Mau mulai diet lagi Coba lagi diet Untuk apapun Itu naikin belat badan Atau turunin belat badan Yah Itu aja Gue juga Kayaknya gue capek Ulang-ulang lagi Jadi Yaudah itu aja Jangan lupa Like Comment Subscribe Terus share Kepapa lu Kepapa lu Ketemen lu Tetangga lu Saudara lu Semuanya lah Pokoknya Thank you udah nonton Video gue Sampai ketemu Di video gue Yang selanjutnya Bye guys